Kami dari Telkom merasa ini ya, Pak, yang bangga dan merasa terima kasih pada Pemkap Maser Karena mendapat kepercayaan untuk mendukung, mensukseskan program Smart City-nya Kabupaten Maser Dan itu juga sejalan ya dengan misi Telkom itu sebagai akun pembangunan Telkom bukan hanya mengejar keuntungan, tapi kami juga bagaimana memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat langsung Melalui program-program dari Pemba ya Dan ya ujung-ujungnya kan sebenarnya dengan Smart City ini kan yang akan mendapat manfaatkan masyarakat ya Dia lebih mudah mengakses layanan-layanan Pemba Kemudian juga itu simpatnya transparan ya Bisa di tracking, mungkin nanti ke depan itu kalau ada layanan komplain ya Yang memberikan masukan-masukan dari masyarakat itu bisa terdata, bisa di cek dan bisa dimonitor progresnya Dan yang paling utama sih sebenarnya untuk tahap awal ini adalah akses ya Jadi kita dalam tahap awal ini dengan Pemba Pasir itu menyediakan akses di seluruh SKPD-SKPD sekitar 200 titik ya Jadi nanti semua puskesmas itu kita berikan akses internet, kemudian beberapa dinasiris juga Kita berikan akses termasuk beberapa sekolah-sekolah Dengan konektivitas ini, dengan akses internet ini yang semakin meluas Harapannya nanti ke depan itu Pemba bisa lebih banyak mengembangkan layanan-layanan publik yang memang berbasis teknologi Yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, lebih mudah dirasakan oleh masyarakat khususnya dari Kabupaten Pasir Dari Pemba juga sudah mengajukan kerjasama ya Dan kemarin juga sudah proses dilakukan survei ke lokasi Terima kasih telah menonton!